ini adalah sebuah laptop 2-in-1 yang modelnya adalah detachable jadi bisa dilepas keyboard dari layarnya ini kemudian, masanya lagi juga cuman, nah gitu aja tuh beres, nempel performanya sudah super kencang karena pakai processor Intel Core generasi ke-12 dengan 10 Core di dalamnya RAM nya langsung 16GB, SSD nya PCIe Gen 4 layarnya 2.5K, 500 nits dengan kelar gamut, mendekati 100% DCI-P3 beratnya pun di bagian tablet nya cuma sekitar 800an gram ini adalah laptop Lenovo IdeaPad Duet 5i laptop 2-in-1 dengan form factor detachable seperti si Duet 5i ini untuk sebagian pengguna dianggap lebih nyaman saat dipakai jadi tablet tentunya kalau dibandingkan dengan 2-in-1 yang diputar layarnya karena dengan melepas keyboard, bagian layar jadi jauh lebih ringan saat digunakan jadi tablet dan tidak ada lagi tombol keyboard yang kadang ganggu di bagian punggung kadang-kadang rasanya agak risih saja walaupun demikian, saat jadi tablet pun laptop ini tetap punya performa yang tinggi yuk, kita langsung mulai saja pembahasan nya kita mulai dari spesifikasi nya dulu ya untuk processor, dia pakai 12 Gen Intel Core i5-1235U processor ini codename-nya Alder Lake fabrikasi Intel 7 base power nya 15 Watt, 10 Core, 12 Thread yang terdiri dari 2 Performance Core atau P-Core dan 8 Efficient Core oh iya, yang 8 Efficient Core ini bahkan sama kencang nya dengan Intel yang generasi ke 10 jadi, 8 Efficient Core ini kencang parah sementara 2 Performance Core nya lebih kencang lagi gitu cara melihatnya ya ok, lalu ada Intel Smart Cache 12M di sini untuk integrated graphics, dia pakai Intel Ares Xe Graphics dengan 80 eksekusi unit karena ini Core i5 lalu untuk memori atau RAM nya, 16GB LPDDR4X 4266MHz langsung dual channel ini yang menarik, karena LPDDR4X jadi clock nya tinggi banget untuk LPDDR4 dan yang menarik lagi, ini langsung dual channel tentunya ini RAM onboard, jadi tidak bisa di upgrade tapi 16GB sudah cukup banget lah ya, sudah gede banget untuk storage, 512GB SSD M.2 NVMe PCI Gen 4x4 ya, sudah cukup gede ya, setengah Tera wireless connectivity pakai modul Intel Wifi 6E AX211 tentunya, support Wifi 6E, Wifi Wifi dan Bluetooth versi 5.3 untuk baterai, kapasitas nya adalah 50Wh OS nya pakai Windows 11 untuk body, ini form factor nya detachable 2-in-1 atau detachable laptop form factor ini membuat laptop dapat diubah jadi tablet dengan cara melepas keyboard nya seperti tadi magnet yang digunakan ternyata juga kuat ya jadi tidak mudah untuk lepas-lepas di sini jadi yang benar pikir, wah itu pakai magnet itu, gampang dong copot nya enggak, tidak gampang copot tapi tidak yang terlalu susah juga ini adalah sebuah kelebihan ya, karena pas banget dibuat nya unit tablet nya itu dilengkapi dengan kickstand pada bagian punggung nya jadi bisa digunakan di atas meja dalam kondisi berdiri untuk sudut bukaan kickstand nya bisa diatur hingga lebih dari 90 derajat untuk bahan nya, ini material nya adalah Magnesium Aluminium untuk warna, Storm Grey untuk desain, walaupun namanya Ideapad laptop ini ternyata punya penampilan yang premium dan stylish seperti seri Yoga jadinya ya terlebih lagi karena bagian bawah keyboard itu pakai fabric pakai seperti kain gitu ya selain itu, bodi nya juga terasa solid dan kokoh banget pada saat dipegang untuk ukuran, unit tablet ini panjangnya 28,8 cm lebar 19 cm dengan ketebalan 0,94 cm untuk unit keyboard nya, panjang 28,6 cm lebar 18,9 cm dengan ketebalan 0,59 cm kalau buat nya, unit tablet nya saja ini cuma 840 gram sementara unit keyboard nya 345 gram lalu kalau dihitung dengan charger nya itu adalah 245 gram ini adalah charger 65W dengan konektor USB Type-C jadi bisa dipakai buat smartphone kalian yang pakai USB Type-C juga total kalau dibawa semuanya ini tablet keyboard plus dengan charger nya hanya 1,4 kg kurang lebih untuk layar, ini adalah layar 12,4 inci dengan kemampuan touch screen tentunya namanya 2 in 1 pasti touch screen ya layar ini dapat dioperasikan dengan jari atau dengan menggunakan Lenovo Active Pen 3 yang langsung diberikan saat membeli laptop ini dapet Active Pen atau Stylus ya jadi lebih enak nih, mau dipakai buat gambar sketsa mau nulis catatan, itu bisa Stylus ini punya 4096 Pressure Level dan sudah mendukung protokol WGP-IS 2.0 dan juga MPP-2.0 sementara untuk baterai nya, dia pakai baterai tipe 4A A, 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 A bukan triple A, ini A nya A, gitu panjang ya 4 ya untuk resolusi layar, ini adalah 2560x1600px dengan aspek rasio 16x10 dan ini adalah panel LTPS menurut Lenovo, tingkat kecerahan nya ada di 500 nits dengan color gamut di 96% di CIP3 sementara kalau kami ukur dengan alat kami tingkat kecerahan nya ternyata Lenovo berbohong bukan 500 nits, kita dapat 578 nits saat berada dalam ruangan ini lebih tinggi 10% dibandingkan klaim nya luar biasa, kalau bohong nya seperti ini harusnya sementara untuk tingkat color gamut nya 93,4% di CIP3 dan gamut volume di 100% di CIP3 hmm, 96% di CIP3 ini sepertinya Lenovo terlalu baik ya harusnya di klaim 100% di CIP3 juga tidak apa-apa banyak kok produsen lain yang seperti itu tidak apa-apa kok Lenovo ini artinya apa? ya, jadi artinya kalau di tune dengan baik dan benar ya tentunya untuk konten creator ini akan sangat baik sekali mau menonton film, sudah oke banget, tidak ada masalah dan layar ini juga sudah menulis sertifikasi TUV Rheinland untuk Low Blue Light dan Dolby Vision juga dia punya di sini ya nah, untuk permukaan layar ini tipenya adalah Glossy dan ini memang wajar untuk layar touch screen permukaan yang seperti ini tentunya akan menulis sedikit bayangan ya tapi ini membuat layar ini warnanya jadi cemerlang banget keren banget warnanya di sini permukaan layar juga sudah menggunakan Panda King Glass sehingga lebih tahan goresan ya, Panda King Glass namanya ya nah, selain itu permukaan layar juga dirancang supaya sidik jari itu tidak mudah membekas di permukaan layar mungkin efek Panda tadi nah, untuk bingkai layarnya ini tergolong tidak terlalu lebar ya untuk ukuran sebuah tablet tapi masih lumayan ada bingkainya ya, namanya tablet itu tidak boleh terlalu tipis juga bingkainya karena nanti susah dipegang sebagai tablet ya nah, kemudian untuk kamera dan mikrofon laptop ini dilengkapi dengan 2 buah kamera untuk menghadap pengguna adalah kamera 5MP Fixed Focus nah, kamera ini sudah pakai sensor infrared sensor TOF dan ada 2 buah mikrofon di sisi sampingnya kamera dan sensor itu membuat laptop jadi punya kemampuan unik seperti Zero Touch Login, Zero Touch Lock, Zero Touch Video Playback sementara untuk yang ada di punggung tablet itu adalah kamera 5MP dengan Auto Focus 2 kamera tersebut dapat mengambil gambar hingga resolusi 4.9MP dengan aspek rasio 4 x 3 sedangkan kalau perekaman video nya itu sampai dengan 1440p 30 fps rasio 16 x 9 ya nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini ya, bisa dilihat di belakang saya jalanan lagi ramai oleh kendaraan jadi suasananya sangat bising sekali jadi gimana kualitas rekamannya? ya, bisa dilihat di belakang saya jalanan lagi ramai oleh kendaraan jadi suasananya sangat bising sekali jadi gimana kualitas rekamannya? ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera belakang di laptop Lenovo Ideapad Duet 5i jadi gimana kualitas rekamannya? ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera depan yang ada di laptop Lenovo Ideapad Duet 5i jadi bagaimana kualitas rekamannya? oke, kita lanjut untuk audio nya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan lubang keluaran ada di samping kanan dan kiri bodi tentunya di samping kanan dan kiri bodi tablet ya nah, disediakan software Dolby Akses untuk mengubah profil suara dan equalizer suara yang dihasilannya ternyata cukup lantang walaupun bukan yang paling lantang tapi yang penting dia rapih dan jernih dengan karakter yang cenderung menarik tapi tidak sampai menusuk telinga juga oke, kita lanjut ke konektor dan tombol nya di sebelah kiri ada 2 USB C 3.2 Gen 1, 5 Gbps yang sudah mendukung power delivery dan display out dengan protokol DisplayPort kedua konektor tersebut bisa digunakan untuk charging dan juga untuk output ke 2 monitor tambahan di sisi kanan kita lihat ada tombol power, ada tombol volume up dan volume down lalu ada 1,3.5mm audio combo jack untuk keyboard, tablet ini dipadukan dengan Bluetooth Folio Keyboard jadi keyboard tersebut tidak hanya bisa digunakan saat menempel ke tablet tapi juga bisa digunakan saat dia terpisah bisa digunakan mengetik dengan posisi tablet di atas meja sementara keyboard nya di pangkuan pengguna sambil duduk di sofa pada sisi samping keyboard, terdapat tombol untuk menghidupkan mode Bluetooth untuk melakukan pairing di sini tentunya keyboard ini dilengkapi dengan baterai di dalamnya yang akan diisi ulang melalui Pogo Pin saat dia ditempel ke tablet jadi tidak usah di charge terpisah menurut Lenovo, keyboard tersebut bisa memiliki daya tahan baterai sampai 28 jam saat dipakai mengetik terus-menerus jadi kalau mengetik di lepas kalau mengetik terpasang, tidak ada masalah di charge terus dengan unit tablet nya untuk tombol-tombol nya tetap menggunakan desain yang tetap letak khas keyboard Lenovo IdeaPad menariknya, keyboard soft soft tetap dilengkapi dengan lampu backlit yang dapat diaktifkan baik saat menempel ke tablet maupun saat terpisah wah ini mantep banget ya backlit ini berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan yang diatur dengan menekan tombol Function plus Spacebar satu hal lagi yang menarik dari keyboard ini keyboard ini solid, kokoh, itu yang penting ya kadang-kadang keyboard tambahan seperti ini kan terlalu lembek ya ini tidak, ini solid nah, berlari ke touchpad seperti laptop Lenovo lainnya, posisi touchpad di Bluetooth Folio Keyboard ini ditempatkan sejajar dengan tombol Spacebar ini adalah posisi paling baik yang memberikan kenyamanan mengetik yang maksimal harusnya memang gini semua nih oke, lanjut ke sistem security untuk sistem keamanan, disedakan fitur biometrik dengan pengenalan wajah ya sekarang untuk cooling system, sistem peningin tablet ini dilengkapi dengan heatsink tembaga besar yang meng-cover prosesor, chip RAM dan komponen VRM sistem peningin ini juga dilengkapi dengan 1 buah heatpipe tembaga dan 1 buah kipas untuk ventilasi udaranya, ada pada sisi atas baik untuk udara masuk dan keluar posisi ventilasi seperti itu membuat laptop ini jadi relatif aman digunakan di atas permukaan yang empuk seperti sofa atau kasur atau kain bebas-bebas saja ok, sekarang kita masuk ke aspek performa untuk laptop Lenovo Non Gaming opsi profil performa nya secara umum adalah Extreme Performance, Intelligent Cooling dan Battery Saving pengguna dapat mengubah nya di Lenovo Vantage atau yang gampang Function plus huruf Q, itu yang paling gampang kita coba dengan Sandbase R15, kita looping 20x kita melihat konsistensi performa nya bukan performa nya tapi konsistensi performa nya di mode Intelligent Cooling, skor tertinggi yang dicapai adalah 1.124 poin dan 1.296 poin saat kita pakai Extreme Performance untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 710-720 poin di mode Intelligent Cooling dan untuk mode Extreme Performance adalah 850-860 poin kalau di operasikan tanpa nyolok ke listrik, kita bisa lihat di sini skor yang di dapatkan itu di kisaran 680-700 poin dan 840-850 poin di mode Extreme Performance sedikit turun tapi tipis banget bedanya dibandingkan saat pakai charger harusnya sih nyaris tidak terasa untuk suhu kerja, di mode Intelligent Cooling, suhu processor itu sempat naik ke 83 derajat celcius kemudian dia turun dan dipertahankan di kisaran 63-65 derajat celcius sementara di Extreme Performance, suhu processor sempat naik ke 95 derajat celcius lalu turun ke 74 derajat celcius naik sebentar ke 80 dan kemudian bertahan di 70-74 derajat celcius jadi kita lihat di sini, sistem thermal nya bagus banget ok, kita langsung ke Adobe Premiere Pro 2023 video 4K 60, 2 menit 7 detik kalau kita mau render, software hanya di dalam waktu 21 menit 38 detik ini agak lama ya kalau pakai OpenCL, 8 menit 27 detik ok, kalau misalnya dia Full HD, 60 fps, bukan 30 fps 60 fps, 2 menit 7 detik dengan software hanya di dalam waktu 4 menit kalau kita pakai OpenCL, saya dalam waktu 1 menit 58 detik wow, jadi di sini kelihatan ya bahwa dia cocoknya untuk mengedit video sampai dengan 1080p 60 fps itu akan kencang banget pada saat rendering nya terutama kalau saya pakai OpenCL pakai 4K bisa tidak? sebetulnya bisa saja cuma tidak akan yang luar biasa kencang seperti di 1080p ok, untuk suhu kerjaan nya kita lihat di mode Extreme Performance suhu processor sempat naik ke 92 derajat celcius di awal pengujian lalu kemudian turun ke kisaran 72-74 derajat celcius dan kemudian turun ke sekitar 68-69 derajat celcius jadi aman ya, tidak ada masalah di sini sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve ini software video editing yang gratis kita lihat, dengan video 4K60 ini semua selesai dalam waktu 18 menit 37 detik lalu kalau dia Full HD, 60 fps selesai dalam waktu 5 menit 31 detik lagi-lagi kelihatannya lebih cocok untuk 1080p 60 fps atau bahkan 30 fps untuk eksporting nya di sini untuk suhu kerja kita bisa lihat di mode Extreme Performance, suhu processor sempat naik ke 86 derajat celcius di awal pengujian lalu turun ke 65 dan sedikit naik lagi ke 71 derajat celcius jadi terlihat di sini, aman sekali, luar biasa sekarang mari kita coba untuk gaming kenapa tidak? coba dong tablet Windows seperti ini kita pakai buat gaming Dota 2, 1280x800, renderscale 1.0 kita lihat di scene berat 45-55 fps scene ringan 80-90 fps masih lumayan ya CSGO, 1280x800 Low, masih bisa mendapat 60-110 fps kita beralih ke Genshin Impact, 1280x800 Low, renderscale 1.0 kita lihat di sini, rata-rata di 60 fps walaupun kadang-kadang bisa turun sedikit di rentang 50-60 fps tapi ini masih oke banget ya lalu F1 2021, 1280x800 Ultra Low, TAA di Off kita masih bisa mendapat 45-55 fps lanjut ke GTA V, 1280x800 Normal, Testation Off kita masih bisa mendapat 40-70 fps setengah jam main GTA V ini di mode Extreme Performance suhu processor dijaga di kisaran 72-76 derajat celcius sementara untuk permukaan bodi untuk unit tablet, suhu paling tingginya mencapai 50 Dc di sisi depan untuk sebagian area sebelah atas permukaan layar sementara untuk sisi punggungnya, suhu bisa mencapai 49 Dc masih di area yang sama tentunya ini hanya terjadi kalau aplikasi yang di jalankan itu sangat berat sekali seperti saat ekspor video atau main game 3D seharusnya sih, kalau lagi main game 3D itu atau lagi ekspor video kita tidak menggang tabletnya kan? ya, biasanya tinggal begitu saja kalau aktivitas seperti itu sedangkan untuk suhu di sisi belakang saat kami gunakan streaming video Youtube itu cuma sekitar 36 derajat celcius saja jadi tetap nyaman saat kita menonton dan sambil menggang tabletnya tidak ada masalah tentunya kalau permukaan keyboard tidak usah dibahas karena kalau keyboard dan touchpad itu kan super-super aman kan tidak ada prosesor apa-apa di situ lanjut ke Storage Test dengan CrystalDismak kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3250 Mbps dan kecepatan tulisnya di 3140 Mbps sayangnya memang kecepatannya ini tidak set tinggi SSD PC Gen 4x4 yang lain tapi sudah cukup kencang sih, sudah di atas 3000 loh ini beberapa tahun yang lalu untuk laptop gaming kelas atas nih kemudian kita lanjut untuk Battery Life dengan menggunakan mode Intelligent Cooling dengan beratasi 50% dan volume 25% 1080p Local Video Playback keyboard menempel ke tablet bisa dapat 11 jam 16 menit kalau keyboard dilepas dari tablet kita bisa dapat 13 jam 3 menit hampir ekstra 2 jam kalau keyboardnya dicabut jadi kalau kalian hanya menonton saja, berlama-lama, cabut keyboardnya dia bisa lebih irit di sini kepikiran kalau buat lagi di perjalanan, asik kayaknya lalu kita bicara soal charging nya sekarang rapid charge itu ada di sini ya coba kita tidak hidupkan dulu rapid charge nya 30 menit pertama, 54% lalu dari kosong sampai penuh tanpa rapid charge adalah 1 jam 52 menit sekarang mari kita hidupkan rapid charge nya tadi 1 jam 52 menit sudah bagus sekarang kalau rapid charge hidup 30 menit pertama terisi 54% dan dari kosong sampai penuh terisi dalam waktu 1 jam 43 menit tidak terlalu jauh beda mungkin saya akan matikan saja rapid charge nya ya dengan atau tanpa sudah sama-sama kencang sama-sama di bawah 2 jam untuk harga, Lenovo IDPad Duet 5i ini bisa dibeli di Lenovo Official dan Autorize Store baik online maupun offline dengan harga Rp 15.499.000 untuk varian yang sedang kami uji ini ada juga varian lain yang spesifikasi nya adalah Intel Core i7-1255U, RAM 16GB, SSD 512, harganya dikisaran Rp 17.499.000 untuk bonus pembelian nya tentu dapat Stylus nya dapat Microsoft Office Home & Student 2021 jadi sudah ada Office nya ya dan tentunya ada Windows di dalam nya laptop ini dilindungi garansi Premium Care sekaligus Accidental Damage Protection selama 2 tahun Premium Care ini menawarkan layanan Call Service Center selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu garansi ini juga menawarkan layanan perbaikan di tempat seperti di rumah pengguna jadi tidak perlu dibawa ke Service Center sementara untuk Accidental Damage Protection atau ADP ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama seperti ketumpahan cairan, jatoh dari meja, retak pada LCD panel, keyboard mati, core slating listrik, atau jatoh tidak sengaja ini ditanggung 100% selama 2 tahun dan dapat diklaim lebih dari sekali tapi bukan di part yang sama kalau part yang sama itu klaim nya itu maksimal 2 kali saja oh 2 kali itu sudah banyak untuk part yang sama ya nah hal yang perlu diperhatikan pertama, hanya ada 2 konektor USB Type-C jumlah ini tergolong sedikit ya, apalagi saat sedang di charge tapi kita bisa mengakalin sih sebetulnya pakai USB-C Hub yang bisa dibeli terpisah pastikan kalian cari USB Hub yang bisa membaipas power sekalian kemudian, ini juga koneksi di tablet ini jadi membuatnya susah untuk di upgrade untungnya RAM nya sudah langsung 16GB dual channel, sudah kencang ya lalu, bentuknya ini memang tidak cocok untuk dipakai mengetik di atas pangkuan jadi tidak cocok sebagai laptop atau komputer di atas pangkuan lap itu kan pangkuan ya tapi kalau di atas meja sih, ini tidak ada masalah ya walaupun memang beberapa orang bisa sih menggunakan ini di atas pangkuan jadi kalau kalian mau tahu bisa atau tidak, sebaiknya di coba-coba dulu ya nah kemudian, kecepatan SSD PCI Gen 4 nya ini cuma sekencang SSD PCI Gen 3 yang paling kencang tapi tetap saja, itu sudah kencang kemudian tidak ada tempat penyimpanan salus di bodi laptop, ini sayang sekali ya nah, dari poin menariknya, dia jelas multifungsi, bisa jadi laptop, jadi tablet dan tablet nya benar-benar tablet bukan jadi tablet yang berat, tablet nya ringan bodi kecil dan ringan untuk ukuran perangkat 2-in-1 sudah pakai processor 10-core performa keseluruhan tergolong tinggi dan stabil untuk tablet Windows non-gaming masih kuat untuk gaming tipis-tipis dengan grafis lalu, suhu kerjanya masih di atas aman kapasitas RAM nya besar dan kencang, kecepatan SSD nya juga ok baterai nya juga sangat irit charging nya juga tetap kencang, layarnya keren banget keyboard nya dilengkapi dengan backlit dan ada Bluetooth nya pula WiFi 6i, kamera 5MP, pengamanan biometrik ada stylus nya pada saat beli dan ada garansi untuk kelalaian pengguna bejibun dah kelebihannya jadi Lenovo IdeaPad Duet 5 ini sepertinya memang cocok untuk pengguna yang butuhkan perangkat laptop atau tablet dalam satu perangkat yang praktis digunakan dan mudah dibawa ke mana-mana buat konten kreator di bidang gambar atau video cocok banget terutama kalau video nya sampai 1080p 60fps fotografer, bisa banget programming, bisa banget kalau spesifikasi nya memang cocok buat kalian buat yang hobi nonton, ini luar biasa cocok banget ya, pada akhirnya Lenovo IdeaPad Duet 5i ini adalah salah satu pilihan menarik di pasaran saat ini untuk yang membutuhkan perangkat 2 in 1 detachable yang sudah kekinian dari sisi performa dan teknologi nya saya Dedy Irvan, Jagat Review TV